selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa bertanya emang kita sudah boleh aduh globalisasi globalisasi diambil dari kata global atau universal globalisasi adalah suatu proses sosial yang didalamnya ada kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut globalisasi menjadi seluruh bangsa dan negara di dunia ada pun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut A. globalisasi bidang budaya di zaman sekarang budaya dan lokal tradisional terkadang muncul dalam komunitas sekecil saja terpakut pada ruang dan waktu serta biasanya dipergerakan diciptakan ulang secara tetap namun budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi B. globalisasi bidang komunikasi apakah yang dimaksud dengan komunikasi? komunikasi merupakan proses penyampaian sepesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain tanpa harus mendatangkan orang tersebut sehingga dianggap lebih efektif dan efisien globalisasi bidang ekonomi globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade tahukah kamu maksud dari perdagangan bebas? apakah ada tahu? perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut 1. beroperasinya suatu perubahan yang lebih dari satu negara perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional 2. perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah 3. memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia tekanan dalam globalisasi ekonomi adalah terletak pada pernyataan bahwa perekonomian nasional suatu negara menjadi bagian dari perekonomian global hal ini ditandai dengan adanya kekuatan pasar dunia globalisasi bidang IPTEC pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin sekarang hidup tidak usah repot-repot tujuan utama perkembangan globalisasi IPTEC adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik mudah, murah, cepat, dan aman E. Globalisasi Bidang Transportasi apa yang dimaksud dengan transportasi? transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya dampak positif dari pengembangan transportasi semakin canggih dengan teknologi yang semakin canggih manusia dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dan waktu singkat salah satu contohnya perkembangan transportasi adalah seperti bus saat ini mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya salah satunya adalah bus dengan free wifi 2. Dampak Globalisasi Dampak Globalisasi ini dapat dibagi dari dua bagian yaitu dampak positif dan negatif A. Dampak positif globalisasi 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat 4. Meningkatnya cara hidup masyarakat 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah 6. Perkembangan dunia pariwisata 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi B. Dampak negatif globalisasi Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman 1. Westernisasi Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan Faktor penyebab terjadinya westernisasi antara lain sebagai berikut 1. Kurang penguasaan dan berkembangnya efek 2. Masyarakat yang bersifat konsentif terhadap barang-barang warna dunia 3. Merakai budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya 4. Kurang kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat 6. Meniru gaya bergusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-barat B. Dampak positif westernisasi 1. Dapat menguasai IPTEK 2. Terjadi alkulturasi atau percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan 4. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu pengajuan IPTEK 5. Dampak negatif westernisasi 1. Lunturnya jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa 2. Lunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif 4. Mencari segala sesuatu yang instan 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya 2. Demoralisasi Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar 5. Kriminalitas Kriminalitas yang semakin meraja lela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat Dari hari ke hari, media masyarakat baik cetak, media online ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal mulai dari pembunuhan, mutilasi, penguangan bayi, penculikan, penipuan, produksi, dan sebagainya 5. Kenakalan remaja Oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri Ada pun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect Yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi Bentuk-bentuk kenakalan remaja diantaranya adalah seperti ini A. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan B. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban seperti perusahaan, pencurian, pencopetan, pemarasan C. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba Kejelah dari kenakalan remaja tersebut diantaranya adalah seperti berikut A. Mengabul di jalan B. Membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis misalnya kelompok pergaulan bebas C. Membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif seperti kelompok tawuran dan pemerasan K. Kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 Faktor-faktor ekstern dan intern A. Faktor intern 1. Krisis identitas 2. Faktor kepribadian 3. Faktor status dan peranannya dalam masyarakat B. Faktor ekstern 1. Kondisi lingkungan keluarga 2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik 3. Kondisi geografis atau kondisi alam fisik 4. Kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik 7. Individualisme yang semakin tinggi Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mempentingkan diri sendiri Dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain Sikap individualisme yang berkembang di sekitar kita diantaranya adalah menggunakan handphone Tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya 3. Upaya menghadapi globalisasi A. Upaya menghadapi globalisasi budaya Ada pun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia B. Upaya menghadapi globalisasi IPTEC Upaya menghadapi globalisasi di bidang IPTEC Di antaranya dapat ditempuh dengan menyari informasi yang baik dan bermanfaat Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah 1. Berkompetisi dalam kemajuan IPTEC 2. Meningkatkan motif berprestasi 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama Di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing C. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi Upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi D. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi Upaya yang harus dilakukan 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalah gunakannya E. Upaya menghadapi globalisasi transportasi 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khas sana 2. Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like dan subscribe Muhammad Nga Vivi